Allahu 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 Ketika saya mengkaji atau mempelajari Islamologi Tujuannya adalah penyajian tersebut untuk menyimpulkan bahwa ternyata yang terbaik adalah Katolik Maka Islamologi adalah dalam bentuk perbandingan agama Ketika kemudian terjadi dialog antara saya dengan dosen saya Terutama berawal dari masalah ketuhanan Tuhan yang Isa yang satu yang Tauhid dengan yang Trinitas Maka kemudian ketika tidak tercapai suatu kesamaan pendapat Dan saya mengusulkan kepada dosen saya Untuk diizinkan mempelajari Islam dari sumbernya sendiri Karena saya ingin tahu Apa yang dikatakan Islam Tentang konsep Tuhan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang dirinya Maka Di luar dugaan saya Pengajuan saya, usulan saya diterima Bahkan saya ditugaskan untuk mempelajari Al-Quran Tapi pesannya adalah Cari kelemahan Islam Dalam Al-Quran Maka Saya pun bergegas ke perpustakaan Seperti pernah saya ceritakan Saya bawa pulang Al-Quran Tapi karena saya tidak tahu Cara membuka Al-Quran seperti apa Dan ketika saya amati bentuk hurufnya Saya pun bingung Saya kembalikan Al-Quran itu Dan kemudian Besoknya Saya mencari Kitab suci Al-Quran yang ada terjemahnya Dan ketemu Saya bawa pulang Ke biara Dan malam harinya mulailah saya membaca Dan cara baca saya pun ternyata terbalik Bukan dari depan ke belakang Tapi dari belakang ke depan Dan ayat-ayat yang terletak di belakang Yang ketika saat itu dengan acak saya membuka Maka berjumpalah saya dengan surat Al-Ikhlas Ternyata Inilah jawaban Allah Sulat Al-Ikhlas Tentu saat itu saya masih belum mampu mengucapkan dengan baik Saat itu saya hanya mampu membaca dari terjemah Baru membaca terjemahnya pun Saat itu saya sudah terkejut Dan menyatakan Ini yang benar Ini yang mutlak benar Bagi saya Bahwa Allah itu cuma satu Ya betul Allah itu yang maha pemurah Maha pengasih Maha penyayang Maha pengampun Dan seterusnya Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau dua Pencipta itu satu Kalau ada dua Berarti Itu ciptaan Ada tiga dan seterusnya Itu pasti ciptaan Bahwa Allah itu tempat bergantung semua makhluk Benar sekali Bahwa Allah itu tidak mempunyai sejarah Tidak artinya tidak terikat oleh waktu Tidak berawal Tidak berakhir Allah itu mandiri Allah tempat bergantung semua makhluk Dan dia tidak bergantung pada apapun Dia yang menciptakan langit bumi dan seluruhnya ini Dan dia tidak perlu bantuan siapa-siapapun Tidak perlu bermitra dengan apapun Ini konsep yang sempurna Dengan memakai banyak pengandaian Mereka menyatakan bahwa Tuhan itu ibaratnya sebuah segitiga Segitiganya satu Tapi sisinya ada tiga Maka Tuhan itu satu Tapi pribadi Tuhan Ada tiga Yaitu Tuhan Bapak Tuhan Putra Dan Tuhan Roh Kudus Maka saya jawab Bagaimana kalau kemudian Dengan kemajuan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian kita lihat saja Segi empat Segi empat berarti Mohon maaf Sudutnya ada empat Sisinya ada empat Apakah boleh disimpulkan bahwa Tuhan itu Empat pribadi Berarti ada penambahan Oh tidak boleh jawabnya Kenapa tidak boleh Ini dogma Itu jawabnya Nah Mohon maaf Kadang juga ada yang mengandaikan Tuhan itu diumpamakan seperti telur Telur itu Ada kulitnya Ada putihnya Ada kuningnya Jadi telur itu Pasti tiga unsur Maka kalau Sampai dua saja Tidak mungkin Satu saja Tidak mungkin Menjadi telur Jadi telur itu Pasti ada kulit Ada putihnya Ada kuningnya Maka saya menyatakan juga Jawaban saya Kepada dosen saya Pater Telur itu mengalami penyusutan Apakah mungkin Tuhan itu juga susut Kalau diumpamakan seperti telur Tidak mungkin Berarti tidak bisa pengandian itu dipakai Ada lagi yang mengatakan Seperti Rokok Rokok itu Ada filternya Kemudian ada Apa namanya Cengkehnya Ada tembakaunya Tiga unsur katanya Saya katakan Rokok cerutu Ternyata Hanya Hanya bungkusnya Dan kemudian Hanya dengan tembakaunya Dan macam-macam Ternyata tidak pas juga Pengandian itu Maka semakinlah saya kokoh Dengan pendapat saya Bahwa Al-Quran Adalah kalam Allah Dan Al-Quran Sudah menjawab pertanyaan Bahwa Ternyata Allah itu Ahadud Yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan dirinya Bahwa Bahwa dia Adalah Ahadud Dia adalah Satu-satunya Pengelola Langit dan bumi Pencipta Langit dan bumi Pengurus Langit dan bumi Dan Semua Yang menghidupkan Maupun yang mematikan Intinya Tusan saya ingin Menyimpulkan bahwa Kristen Khususnya Katolik Adalah yang terbenar Tapi ternyata Hasilnya Saya justru Meragukan Dan saya Mendapatkan Bahwa ternyata Konsep Tauhid Konsep Tuhan Konsep Tauhid Di dalam Islam Itulah Yang benar Allah 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 Terima kasih.